Menjadi pengerajin kerabah tak hanya semata mencari nafkah, namun lebih dari itu, cara tersebut dilakukan untuk melestarikan identitas seni kerabah di desa Sumber Kemuning, Kejamatan Tamanan, Kabupaten Pondowoso. Itulah alasan niwati yang telah menjadi pengerajin kerabah sejak tahun 1970 saat usianya 15 tahun untuk tetap bertahan menjadi pelaku kerajinan tanah liat. Di tengah usianya yang sudah memasuki 69 tahun, wanita yang akrab di Sapa Bucun itu bahkan kini masih tetap eksis memproduksi kerabah berbagai bentuk sesuai pesanan peminat. Ia mengatakan pernah mendapatkan pesanan copek, potbunga, kuci, vaskuali, patung, jelengan, kendih, beriuk, dan lainnya. Paling banyak ia mendapat pesanan angluk, copek, dan potbunga. Ia telah memiliki pelanggan tetap dari Pondowoso, Banyuwangi, Cember, serta Bali. Sekali memesan jumlahnya antara 300 hingga 1.200an. Namun begitu Bucun tak pernah menaruh harga tinggi, hanya berkisar 5.000 rupiah hingga 25.000 rupiah untuk produk kerajinan tangan alat rumah tangga. Untuk kuci dengan bentuk khusus paling mahal ia jual dengan harga ratusan ribu rupiah saja. Pembuatan kerabah miliknya tak seperti di kawasan lain. Pelainkan menggunakan cetakan yang ia buat sendiri, karena jika langsung dibuat dengan teknik analitik atau digiling tidak bisa. Mengingat kualitas tanah liat di Pondowoso tak sebagus tanah di daerah lain. Tanah di sini disebutnya kekurangan kandungan kaolin. Dalam pembuatan kerabah ini, dirinya membeli tanah liat seharga 300.000 rupiah untuk satu pikap. Itu sudah dalam bentuk tanah liat yang telah digiling. Mengingat tanah liat itu tak langsung digunakan habis, maka tanah liat itu disimpan di tempat yang lembab. Untuk proses pencetakan sendiri, ia dibantu beberapa karyawan. Yang tak lain adalah saudara sendiri, semuanya telah berusia lanjut. Terima kasih telah menonton!